Intro Hidup petanak Hidup Hidup petanak Mandiri Hidup Hidup petanak rakyat Hidup Kawan-kawan Anda sudah 7 kali datang ke sini Tetapi Anda sebetulnya setiap hari Anda teriak-teriak Menderita Dan akhirnya Gulung tikar dari usaha yang Anda lakukan Anda datang hari ini Untuk melanjutkan perjuangan Anda semua Saya dan sejumlah teman Terut bergabung Untuk mendorong upaya Kawan-kawan sekalian Supaya kita menjadi Orang-orang Atau warga yang bermanfaat Dan mendapatkan hasil yang optimal Dari perjuangan kita Kira-kira sepakat seperti itu? Semangat 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 Kedepan Mungkin akan 70 kali lagi kita datang ke sini Apakah Anda semua masih semangat? Masih semangat? Masih Kita jangan mundur dengan hujan Kita jangan takut dengan panas Karena hujan dan panas Itu adalah berkah Supaya kita tetap semangat Mereka hanya tahu Bagaimana memerintahkan Supaya harga ayam Atau harga daging sapi itu murah Dibeli oleh masyarakat Tapi mereka tutup mata dan tutup telinga Tidak mau mendengar Bagaimana yang namanya peternak mandiri Itu bulung tikar Hari demi hari Satu persatu Mereka tutup mata dan tutup telinga Ketika peternak ayam Atau peternak sapi Harus menanggung kerugian Miliaran hingga triliunan Mereka tutup mata Hanya perintah-perintih Ya kan? Duduk manis Dan menguntungkan perusahaan-perusahaan yang besar Perusahaan-perusahaan itu Yang menguasai semua sektor-sektor produksi Mereka yang menguasai Dari bibit Dari pakan Dan juga dari obat-obatan Untuk ternak-ternak Yang sebetulnya itu menjadi pekerjaan Dan menjadi gawainya Kawan-kawan sekalian Maka Kita tidak bisa biarkan negara Kita tidak boleh membiarkan pemerintah Untuk tidak peduli Dan tidak melihat Pesoan-pesoan yang Anda alami semua Anda bukan perusahaan besar Anda bukan cukong-cukong Yang bermain harga Untuk harga-harga ayam di pasar Anda adalah warga Yang hidup di tengah masyarakat Yang berkembang bersama masyarakat Dan Anda melihat Bagaimana masyarakat menikmati Apa yang Anda kerjakan Kalau Anda dagang ayam Anda dagang daging sapi Itu artinya Anda hidup Dari kebutuhan masyarakat Dan Anda membangun tepon seliro Kepada masyarakat Tapi mari bayangkan Jika perusahaan-perusahaan yang besar Yang pemiliknya mungkin tidak tinggal di Jakarta Atau mungkin tidak tinggal di tempat-tempat Anda Mereka menguasai uang Mereka menguasai perizinan Mereka bisa bayar pengacara-pengacara mahal Mereka bisa mengurus izin-izin Lalu mereka menguasai pasar-pasar produksi pangan Atau peternakan Lalu mereka ambil alis satu persatu kandang Anda Lalu mereka jerat Anda dengan hutang Anda tidak boleh biarkan ini semua Setuju Tujuh kali itu bukan apa-apa untuk datang ke sini Anda pasti butuh 70 kali lagi Anda masih siap Anda harus perlu siapkan kaki Anda Anda perlu siapkan tangan Anda Anda perlu siapkan semangat Anda Topi Anda Payung Anda Sepanduk Anda Untuk terus terlihat Bahwa peternakan Bahwa produksi pangan Itu harus jadi miliknya rakyat Setuju? Setuju Jangan biarkan peternakan itu sekedar dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Mereka kuasai kandang Anda Mereka kuasai tanah-tanah Anda Mereka ambil duit-duit dari rakyat Tapi mereka tidak membantu kita untuk mengembangkan pangan ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton